Kalau tangan kita berada di sini, maka tangan kita akan mengalami beku. Dan lama-kelamaan juga akan mengalami luka bakar. Selanjutnya, bagaimana cara menggunakan apar? Seandainya, seandainya nih, Bapak Ibu, teman-teman semua, melihat, mendengar, atau diperintahkan ada kejadian kebakaran di lantai 3. Lantai 3? Nggak tahu gedung apa dah, pokoknya lantai 3. Maka, segera padamkan menggunakan apar, gitu ya prosedurnya. Ngambil aparnya dari mana? Terdekat dari? Dari tempat kita berada. Wah, ada di sini nih. Jadi bukan ngambil aparnya dari tempat yang terbakar. Karena di lantai 3 bisa jadi, sudah digunakan, tapi gagal. Bisa jadi begitu. Atau aparnya nggak ada di sana. Tapi di sekitar sini kita lihat ada apar. Maka ambil apar dari tempat yang terdekat. Oke, ambil apar dari tempat yang terdekat. Kemudian, bawa ke lantai 3. Di tempat yang aman, taruh di tempat yang aman. Kemudian jongkok siaga. Oke, jongkok siaga. Kemudian apa yang kita lakukan? Pegang handle bawah. Oke, pegang handle bawah. Ini handle bawah namanya ya, Pak? Ini handle bawah. Atau leher apar. Oke, pegang handle bawah atau leher apar. Handle bawah atau leher apar. Beri jarak satu lengan. Beri jarak satu, satu lengan. Kemudian langkah berikutnya apa? Cabut pen. Ya, saya nggak mencabut pen dulu. Saya akan mencontohkan nanti menggunakan ini. Cabut pen. Setelah pennya tercabut, nggak usah dipengen dulu yang lainnya. Puter aparnya. Oke. Kenapa saya puter aparnya? Karena saya kadal. Tahu kadal? Kanan dari lahir. Ya, bingung kan kadal. Kalau kiri dari lahir apa? Perlu. Karena nanti neteknya pakai tangan kiri. Karena saya tadi kanan dari lahir. Saya puter aparnya menggunakan ke arah seperti ini. Karena menggunakan tangan kanan. Kemudian, saya bebaskan nozzle-nya. Untuk apar jenis ini. Untuk jenis ini. Pegang bagian ujungnya. Boleh dipegang nozzle-nya seperti ini. Boleh. Untuk apar jenis seperti ini. Poder. Yang nggak boleh dipegang tengah. Apalagi di pangkal. Nah, ini repot nih. Kenapa, Bu? Sepertinya ada masalah dengan pangkal. Pegang bagian ujungnya. Atau bagian nozzle-nya. Kemudian, lakukan tes tekanan. Ini posisinya sudah terbuka. Tes tekanan. Melakukan tes tekanan dihentakkan. Des. Seperti ini. Kalau kita lakukan tes tekanan. Kemudian medianya keluar. Maka apar ini siap digunakan. Tapi, kalau kita lakukan tes tekanan. Medianya nggak keluar. Tiga kali kita lakukan seperti itu. Maka segera rebahkan. Oke. Segera rebahkan. Kemudian, Arahkan ini ke tempat yang tidak ada orangnya. Maka, apar yang sudah rebahan. Informasi untuk kita semua. Apar ini tidak bisa digunakan. Jelas? Oke. Kemudian. Seandainya tadi. Kita lakukan tes tekanan. Ingat. Arah nozzle-nya di ke arah mana? Atas. Atau ke arah netral. Kita lakukan tes tekanan. Des. Kemudian ini aparnya keluar. Maka, pegang handle bagian bawah. Oke. Pegang handle bagian bawah. Lalu, Arahkan ke TKP. Oke. Nanti saya peragakan menggunakan CO terlebih dahulu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Cukup ya? Oke. Kalau cukup, Saya akan contohkan menggunakan yang jenis ini. Ini adalah jenis CO2. CO2, Dari mana kita tahu bahwa aparin ini CO2? Yaitu dari labelnya. Karbon, Karbon Dioxide Fire Extinguisher. Beratnya berapa kilo? 5 kilo. 5 kilo itu adalah isinya. Ditambah dengan tabung yang berat, Besi semua ini, Lebih dari 5 kilo. Nah, cara penggunanya juga sama. Ketika melihat kejadian kebakaran, diperintahkan untuk melakukan upaya pemadaman, Ambil aparnya, Letakkan di tempat yang aman. Letakkan di tempat yang aman. Kemudian arahkan. Apa ini pennya? Ke arah kita. Pegang handle. Bawah. Atau? Air apar. Cabut pennya. Pada saat cabut pen, Putar sedikit. Ya, putar sedikit sampai putus. Ini, Kalaupun terlepas, Biarin aja. Wah, lepas nih. Kantongin lumayan. Ada 100 kilo aja kan. Duit itu. Ya, kan berapa lama gitu ya. Oke. Setelah itu, Tadi apa? Karena saya apa? Kadal. Karena dari lahir, Putar aparnya terlebih dahulu, Bebaskan nozzle-nya. Nah, Ketika seperti ini, Untuk jenis CO2, Karbon Dioxide, Yang corongnya besar, Jangan sekali-kali dipegang bagian corong. Atau di bagian ini. Jadi, Peganglah bagian hand, Handle. Pegang handle seperti ini, Arahkan kemana? Ke atas. Lakukan apa setelah itu? Tes tekanan. Kaget. Iya kan? Pasti kaget. Ketika kita lakukan tes tekanan tadi, Just seperti ini, Medianya keluar, Maka aparnya bisa digunakan. Maka kita bawa ke tempat yang terbakar. Ketika menggunakan apar seperti ini, Jenis CO2 jaraknya dekat. Kira-kira. Ya, kira-kira. Posisinya, Kurang lebih seperti ini. Oke. Lebih dekat. Tetapi kalau untuk jenis powder, Ya, jenis powder. Ini jenis powder, Jaraknya bisa jauh. Bisa 4 sampai 6 meter. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Ada yang mau coba duluan? Saya minta bapak-bapak, Coba terlebih dahulu Menggunakan apar jenis CO2. Setelah itu baru ibu-ibunya. Kenapa kok CO2 bapak-bapak? Karena berat. Ya, karena berat. Berat banget dibandingkan dengan yang Apar jenis ini. Oke, dengan powder. Kenapa harus CO2 terlebih dahulu? Supaya bersih aja. Ya, karena kalau CO2... Mohon maaf pak. Madep ke sana pak. Boleh pak? Bapak madep ke sana. Oke. Mohon maaf ya pak. Kenapa kok pas pantatnya? Oke, kita lihat. Lihat sini pak. Sini pak. Bapak ke sini pak. Bapak ke sini. Bapak ke sini. Perhatikan. Madep ke sana pak. Nah. Oke. Ini timbul es. Bapak nggak ngeliat. Ya nggak tahu. Ini timbul es. Ini dingin. Lama-kelamaan ini akan cair. Oke. Lihat ke sana pak. Kesanain. Lihatin ke sana. Bapak ke belakang ya. Muter pak sep. Nah. Seperti itu. Tidak menimbulkan residu. Tidak menimbulkan bekas. Lama-kelamaan akan hilang. Oke. Makanya ini nanti dulu. Kita pakai CO2 terlebih dahulu. Ada pertanyaan. Pak sep berasa apa tadi? Dingin. Dingin. Oke. Perhatikan. Kenapa kok alasannya tidak boleh kita pegang di sini? Karena nanti akan dingin. Pak sep boleh pegang di sini. Di sini pegang. Nah ini dingin. Ini nanti akan memeguk. Nanti akan saya ceritakan. Kalau sudah kita praktekan. Oke pak. Pak sep duluan. Oke duluan. Silahkan. Dipegang pak. Kita nyalakan. Pegang. Noselnya pegang. Pegang aja. Dingin. Udah udah udah. Jangan lama-lama. Kayaknya. Kayaknya nyaman kalau dipegang ya. Dingin. Dingin ya. Oke. Perhatikan. Kenapa kok tidak boleh memegang bagian corongnya? Karena. Karena. Cairan. CO2. Ini CO2 cairan. Kemudian akan keluar. Dia akan berubah menjadi uap. Membutuhkan energi. Nah energinya ngambil dari corong. Ketika panasnya tadi diambil oleh si uap tadi. Area sekitarnya menjadi dingin. Kalau tangan kita berada di sini. Maka tangan kita akan mengalami beku. Dan lama-kelamaan juga akan mengalami luka. Luka bakar. Makanya tidak diperkenankan untuk memegang area corong. Jelas sampai sini? Ya. Oke. Jadi hati-hati dalam menggunakan apar. Oke. Selanjutnya. Kita gunakan apar yang baru. Yuk.